. Seri Pamungkas Putaran Kedua Proliga 2023 dimulai hari ini, tanggal 16 Februari tahun 2023 di Gor UNY Jogja. Ada empat match yang digelar di hari pertama Proliga 2023 Jogja ini. Dibuka dengan pertandingan dari sektor Voli Putri. Jakarta Elektrik PLN Sang Juru Kunci akan menantang penghuni peringkat 4, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pada laga kedua, mempertemukan Palembang Bang Sumsel Babel melawan Jakarta Pertamina Pertamax pada sektor Voli Putra. Pertandingan keduanya dijadwalkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada match ketiga, kembali ke sektor Voli Putri, Jakarta Popsivo Polwan akan menantang Bandung BJB Tanda Mata pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Laga Pamungkas di hari pertama, ditutup dengan laga dari sektor Voli Putra. Jakarta Bayangkara Presisi akan berhadapan dengan Surabaya Bin Samator pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, yang akan menentukan nasib Surabaya Bin Samator ke Final Four. Kalian bisa saksikan di aplikasi video, atau channel TV Moji, tentunya bukan di channel ini karena ada larangan hak cipta. Surabaya Bin Samator penampilannya memang kurang baik, usai ditinggalkan anak asuhnya yang harus membela tim debutan baru Jakarta Bayangkara. Sampai saat ini Bin Samator berada di peringkat keempat dengan 19 poin hasil dari 6 kemenangan. Posisinya rawan tergusur oleh Jakarta BNI 46 yang berada di rangking 5 dengan 17 poin. Kedua tim ini masih menyisakan dua pertandingan di seri terakhir putaran kedua. Surabaya Bin Samator lebih diuntungkan karena poin Bin Samator lebih unggul, dari rasio set juga Bin Samator lebih unggul, namun, nasib bisa saja berubah. Jika melihat penampilan secara individu, Surabaya Bin Samator lebih diunggulkan sebab satu nama menduduki puncak klasemen top skor Pro Liga 2023. Rifan menjadi top skor Pro Liga sampai saat ini, tercatat sudah menyumbangkan 264 poin, sementara pesaing menuju final 4 Sigit Ardian menyumbangkan 183 poin tim Jakarta BNI 46. Tentu ini menjadi kesempatan besar buat tim Surabaya Bin Samator, memiliki seorang Rifan Nurmulki kesempatan lolos ke final 4 Pro Liga 2023, semakin terbuka. Sudah ada tiga tim yang dinyatakan lolos final 4 Pro Liga 2023, Jakarta Lavani, Jakarta Bayangkara dan Jakarta STIN Bin, satu bisa jadi Surabaya Bin Samator yang lolos final 4.